Hai assalamualaikum welcome back guys jadi untuk hari ini aku mau menunjukkan ke kalian gimana persiapan aku ketika aku mau berangkat buat kerja merias pengantin untuk akad nikah ataupun resepsi sebelumnya kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan juga komen di kolom dan komentar jangan lupa juga untuk share ke semua akun sosial media kalian Oke sebelum aku mulai untuk beres-beresnya Oh kan habis banding nih ya belum pakai skincare aku mau pakai skincare yang biasa aku pakai atau rutin aku pakai pagi dan juga malam sebelum tidur pertama aku pakai toner dulu pakai toner terus ditetet sampai kering buat kalian yang males pakai toner jangan males ya guys sekarang soalnya kalau pakai toner wajah kita jadi lebih lembab terus kita pakai skincare juga jadi lebih resep ke kulit kita nih aku baki pakai skincare paket skincare tapi yang siang itu aku jarang pakai dan aku seringnya pakai yang malam sama ton dan cuci mukanya ini masih ada bekas-bekasnya jerawat terus tuh masih banyak banget kalau di belakang lagi berantakan banget karena memang kalau mau persiapan beberes kayak gitu aku biasanya emang berantakin dulu sih buat nyari-nyari barang dan keperluannya terus biasanya kalau aku sendiri itu biasa untuk baju-baju aku sisihkan jadi satu plastik terus alat makeup juga udah disiapin di taruh di tempat-tempatnya untuk jirbab juga aksesoris juga jadi meskipun nanti jadi satu mereka punya tempat masing-masing ada yang pakai plastik ada yang pakai box buat kalian yang baru pemula jangan males buat misah-misahin baju pakai plastik soalnya kalau nggak dipakein plastik nanti kececer jadi kelupaan ada yang kurang terus pengalaman aku kalau enggak aku catat dan enggak jadi satu sama plastiknya pasti nanti ada yang ketinggalan dan biasa lah ya Mas Evan masih akan marah-marah karena dia yang nanti keremputan harus nganter ke lokasi aku lanjut ini karena tonornya udah kering di wajah aku udah nempel ini tinggal di bagian mata kalau bagian mata emang agak susah jadinya seringnya kalau aku pakai toner itu di tap-tap lagi pakai tangan tapi disarankan tangan kalian harus bersih terus wajah kalian juga harus udah bersih tadi sebelum pakai toner aku udah cuci muka aku jarang buat ngebersihin wajah aku secara keseluruhan pakai milk cleanser atau yang pakai pembersih oily karena ya muka aku berjerawat jadinya jarang buat terlalu kering bikin eh membersihannya gitu lanjut setelah itu aku biasanya cuma langsung pakai sunscreen ini dua ujung eh aduh ujung jari dua jari aja kayak gini tuh kelihatan nggak segitu ini aku pakein jarang sebenernya aku pakai sunscreen banyak kayak gini tapi memang harus pakai kalau nanti cedawatnya makin meradang karena terkena sinar matahari eh sebenernya kalau sunscreen itu setauku ya aku nggak tahu buat yang lain dipakai di rumah juga nggak nggak apa-apa sih misal kita nggak keluar-keluar malah lebih bagus biar pas kita nanti mendadak keluar nggak repot kan udah pake sebelumnya tuh aku tuh agak suka nggak suka bukan nggak nggak suka ya tapi sebenernya terlalu banyak menurutku membuang produk langsung dua jari kayak gini buat wajah tapi mau gimana lagi kalau enggak dua jari nanti malah wajah kita yang rusak guys aduh mata kebedih oh iya btw guys kalau kalian sendiri tim pakai sunscreen atau enggak kalau aku sih akhir-akhir ini aja sih sebelumnya nggak pakai sunscreen tapi karena sekarang udah panas banget mataharinya udah terik banget jadinya mau tidak mau harus pakai sunscreen guys tuh aku nggak bisa kalau lu ngeratain sunscreen pasti cemol cerminku sebelah sana jadi aku lihat yang sana ya guys oh terlalu becek nanti ini gua agak ngeset deh tuh terlalu becek guys aku nggak suka tuh sama tangan aja beda ini pakai sunscreen nggak bisa rata aku mah nunggu bentar ya guys aku mau pakai sunscreen yang bener dulu ada nggak sih guys dari kalian yang kalau pakai sunscreen itu matanya bedih aku bedih banget saya nggak kena mata udah dari makanya kalau di bagian mata itu pasti aku hapus ini maaf banget nggak pakai tisu pake jilbab udah 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 rata tuh udah nyelesep lanjut aku mau pakai itu dulu pakai lipstick atau lip cream ini pakai ini yang nomor 10 kita pakai ini ini bedih banget mataku ya Allah nggak bisa aku mah kalau pakai softline juga pasti nangis jadi aku nggak pakai softline karena pasti ujung-ujungnya nangis kalau pakai softline gimana udah merah banget ini kalau ketahuan nasi kan nggak boleh nih yang merah-merah kayak gini oke karena udah make upnya ini aku mau kasih lihat kalian barang-barang apa aja yang aku pakai dan aku bawa ketika aku mau berangkat ngerias oke di sini yang pertama ada pakaian dalam atau kamisol terus ada laju-baju putih cowok karena memang besok acaranya cuma akad ya jadinya kita cuma bawa baju putihnya aja nggak motor kita nggak bawa baju resepsi sesuai permintaannya guys kalau klien kita mintanya nggak ada resepsi juga nggak masalah kita menyiapinya yang simple-simple aja baju akad terus ini seragamnya saya akan buat apa asistenku terus disini ada ini namanya apa ya long torso kalau nggak salah ya aku juga lupa-lupa ingat terus disini ada ini ada benting atau stagen terus baju ada jilbab juga ini perlengkapan cewek ya yang belum masuk itu tadi mangsat karena mangsatnya habis cuci dan harus di setrika dulu ini juga baju-baju harus di setrika dulu terus disini ada jarik jarik putih ya harusnya karena jarik putih aku lagi kotor dan belum dibersihin atau belum di setrika nanti mungkin besok pas harinya malah pakenya yang putih karena yang ini kayaknya nggak dipakai kayaknya tapi nggak tahu nanti kalau udah beres semua baru dimasuk-masukin ke kontainer dibelakang itu yang hijau terus aduh aku duduk guys maaf bentar-bentar ya kameranya agak diturunin biar kalian bisa lihat wajah aku iya nggak sih guys biar kalian bisa lihat wajah aku oke kemudian disini ada jari jarik ini jarik yang mau aku pakai buat besok nandur mantennya jadi pakai jarik nggak tahu nanti ya milih antara jarik yang udah jadi atau mau pakai jari telilip aku nggak tahu pohonnya besok lihat aja aku insya Allah bikin instastory atau kalau nggak tiktoknya ya guys terus bajunya ini aku pakai kebaya pink kalau nggak kebaya pink kebaya marun pokoknya lihat besok kalau sama mas Evan di ACC pakai kebaya pink oke kebaya pink tapi kalau nggak di ACC dan pakai harus yang marun ya nanti pakai yang marun terus disini ada subal kalau subal aku jarang kan pengantinku rata-rata nggak nggak bersanggul ya atau pakenya jilbab tapi karena belakangnya kan terlalu kempes atau terlalu lepek jadinya aku pakai tambahan dari sanggul ini sanggul yang udah jelek jadinya buat subal-subal belakang aja eh ada Fluffy di belakang guys Fluffy nya lagi Bobo guys say hi Flav ini ini juga oh nggak ini nggak ini bukan peralatan untuk wedding ya ini temen Bobo halo guys udah sana Bobo pokoknya udah paling itu aja sih untuk aksesoris apa sikir terus kalo itu nanti next video aku bikin videonya terpisah apa aja sih perlengkapan atau aksesoris yang biasa dimasukin atau dipakai pengantin gitu kan nanti aku bikin sendiri itu pun sepengetahuan aku ya guys kalo ada yang lebih tau lagi dan banyak kurang-kurangnya di video ini kalian bisa kasih masukan dan juga tambahannya di kolom komentar biar nanti yang cari informasi juga kalo aku kurang bisa dilengkapin oleh kalian oke mungkin segitu dulu video aku kali ini kalo kalian suka jangan lupa untuk di like terus di share juga ke semua akun sosial media kalian jangan lupa juga untuk subscribe guys jangan sampai gak subscribe buat kalian yang belum subscribe tapi nonton video ini wajib subscribe ya guys jangan cuma jadi CCTV gak subscribe aku oke bye-bye guys see you next video